Halo Stargy, apa kabar? Pasti luar biasa semua ya Oke, hari ini kita mau dengerin firman Tapi sebelum kita dengerin firman Aku mau ajak kita sama-sama berdoa Oke, yuk kita berdoa Tuhan, terima kasih buat hari ini Buat kesempatan dimana kami bisa Mendengarkan firman Tuhan Di dalam ibadah online Stargy ini Tuhan berkati hambamu Dan berkati juga setiap teman-teman Yang menyaksikan atau mengikuti Ibadah online ini Tuhan Sehingga apapun yang kami dengar Dan apa yang disampaikan bisa menjadi sebuah Pola kehidupan Yang bertumbuh dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak di surga Kau yang mengucap syukur, di dalam nama Yesus Haleluya, Amen Oke, selamat sore semuanya Apa kabar? Hari ini aku akan sharing firman Topiknya atau temanya yaitu The Carrier Yang membawa, sang pembawa Gitu ya Jadi Kalau hari-hari ini Kalian pasti sering dengar ya Dengan kata-kata carrier Hati-hati lu jadi carrier lu Gitu kan Kalau kita lagi di Dalam masa-masa pandemi corona ini Kenapa? Karena carrier itu artinya adalah Orang yang membawa virus Jadi dia terkontaminasi Atau dia terpapar Sehingga dia membawa virus Sekalipun Enggak kelihatan sakit Atau enggak panas Gitu Tapi dia udah membawa virus itu sendiri Dan itu sangat berpengaruh Dan akan berdampak Dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya Gitu Jadi apa yang kita bawa Itu yang akan punya dampak Buat kehidupan orang-orang di sekitar kita Nah sekarang kita mau balik Kalau tadi soal carrier Dalam hal virus Aja punya dampak yang besar Dan orang-orang bisa Akhirnya jauhin kita Gitu ya Dianggap tersangka gitu kan Sekarang ini hati-hati gitu Dikit-dikit Aja orang udah langsung ngomong Eh lu OTG enggak? OTG enggak gitu Kenapa? Karena kita dianggap Membawa virus Pembawa virus Nah jadi Seperti corona juga Itu adalah virus yang disebarkan Dari manusia Jadi manusia yang satu Yang manusia yang lain Yang menyebarkan virus itu sendiri Jadi kita lah yang bisa Menyebarkan virus corona itu Nah Hal ini aku enggak akan Bahas tentang corona Dan memang tidak mau Bahas soal itu Tapi yang aku mau bahas adalah Siapakah kita Sebagai Pembawa Hajarat Tuhan The carrier Of the presence of God Ya Jadi Al-Qita pernah bilang bahwa Tidak tahukah kamu bahwa Tubuhmu adalah Baik Allah Dan roh Allah Diam Di dalam kamu Ingat ayat itu Ya jadi kita Harus sadar Bahwa kita Adalah Baik Allah Ya Sekalipun mungkin Kita enggak bisa Ibadah offline Ibadah fisik Belum bisa Yang Untuk yang stargy gitu ya Tapi percayalah bahwa Hadirat Tuhan Tidak hanya Tinggal Di gereja Dalam gedung Tapi Sesungguhnya Hadirat Tuhan Itu ada di dalam kita Ya Jadi kita harus sadarin itu Nah hari ini aku akan bahas Satu topik Satu cerita maksudnya Yaitu Tentang Tabut Allah Ya Jadi tabut Allah Atau tabut perjanjian Yang 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 sering dibawa-bawa Oleh imam gitu ya Kalau kalian pernah lihat gambar-gambar Di cerita Alkitab Ataupun mungkin di Internet Di Google gitu Kita bisa lihat tentang Tabut Allah disitu Nah Tabut Allah itu dulu Selalu dibawa Selalu ada di dalam Ruang Maha Kudus Ya Tapi satu kali Tabut Allah itu Dicuri Sama orang Filistin Ya Dicuri orang Filistin Dan Karena begitu Dasyatnya Hadirat Tuhan Dalam tabut itu Maka Akhirnya Filistin pun Tidak tahan Dan dia balikin Ke bangsa Israel Gitu Dibalikin ke bangsa Israel Dan disini aku akan bacain Di dalam 1 Samuel Fasal yang ke 6 Kalian boleh buka Ayatnya Ya Aku harap Kita bisa buka Juga belajar Pake Alkitab Yang manual Seperti ini ya 1 Samuel Fasal yang ke 6 Berkata seperti ini Ayat yang pertama Setelah 7 bulan Lamanya tabut Tuhan itu Ada di daerah Orang Filistin Maka orang Filistin itu Memanggil para imam Dan para Petenung Lalu berkata Kepada mereka Apakah yang harus Kami lakukan Dengan tabut Tuhan ini Beritahu Karena kepada kami Bagaimana kami harus Mengantarnya kembali Ketempatnya Lalu kata mereka Apabila kamu Mengantarkan Tabut Allah Israel itu Maka janganlah Kamu mengantarkannya Dengan tangan hampa Melainkan Harus membawa Tebusan Salah Kepadanya Maka kamu akan Menjadi sembuh Dan Kamu akan mengetahui Mengapa tangannya Tidak undur Daripadamu Sesudah itu Bertanyalah mereka Apakah tebusan Salah Yang harus kami Bayar kepadanya Jawab mereka Menurut jumlah Raja-raja kota Orang Filistin Lima borok emas Dan lima tikus Sebab tulah yang sama Menimpa kamu sekalian Dan raja-raja Kotamu Oh ini Kayaknya susah banget ya Buat balikin lagi tuh Banyak Banyak prasyarat gitu Kok kayaknya Tuhan serem amat Gitu ya Ya kalian bisa Baca di ayat selanjutnya Buat gambar borok Dan gambar tikus Yang bersyata namu Jadi Itu gara-gara Tabut Tuhan itu Pokoknya Kacau banget lah Di Filistin itu Ya jadi mereka Mau balikin lagi Nah Aku akan lompat Ke ayat yang Ke 17 Inilah benjol-benjol Emas yang dibayar Orang Filistin Kepada Tuhan Sebagai tebusan Salah Dari Asdot 1 Dari Gaza 1 Dan dari Askelon 1 Dari Gad 1 Dari Ekron 1 Lagi Tikus-tikus emas Ini bukan tikus beneran ya Tapi tikus emas Jadi kayak Ya dari bentuk emas Kayak patung gitu dibuat Menurut jumlah Segala kota Orang Filistin Kepunyaan Kelima raja kota itu Baik kota-kota yang berkubu Maupun dusun-dusun Sekitarnya Dan batu besar yang Di atasnya Diletakkan Diletakkan mereka Tabu Tuhan Di ladang Yosua Orang Betsemes Adalah saksi Sampai hari ini Dan ia Ia ini I-nya besar Itu Tuhan Membunuh beberapa orang Betsemes Karena mereka melihat Kedalam tabu Tuhan Ia membunuh 70 orang Dari rakyat itu Rakyat itu Berkabung Karena Tuhan Telah menghajar mereka Dengan dasyatnya Dan orang-orang di Betsemes berkata Siapakah yang tahan berdiri Di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini Kepada siapakah Ia akan berangkat Meninggalkan kita Lalu mereka Mengirim utusan Kepada penduduk Kiriat Yerim Dengan pesan Orang Filistin Telah mengembalikan Tabu Tuhan Datanglah dan Angkutlah itu Kepadamu Bayangin ya teman-teman ya Tabu Tuhan Membunuh Banyak orang Bahkan dibilang Disini dibilang bahwa Menghajar mereka Dengan dasyatnya Yaitu 70 orang Dari rakyat itu Ya jadi Saking begitu Dasyatnya hadirat Tuhan Wow Guys Kita suka Realize gak sih Sadar gak sih Begitu dasyatnya Hadirat Tuhan Kadang-kadang kita Gampangin ya Kalau lagi di gereja Ah yaudahlah Doa-doa Asal-asal aja Nyembah Tuhan Gak usah serius-serius amat Tapi di zaman dulu Zaman dulu Orang yang sembarangan Dengan hadirat Tuhan Habis Bahkan kalau Kita baca di Perjanjian lama Di Imam-imam zaman dulu Untuk mereka masuk Dalam ruang maha kudus Dimana tabu Tuhan ada Imam itu harus Menguduskan Diri mereka Kalau mereka gak kudus Masuk ke dalam ruang maha kudus Mereka mati Gitu Jadi begitu Dasyatnya hadirat Tuhan Ya Seingat cerita Maka Dalam Salam-salam ke-7 Dibilang Lalu orang-orang Kiriat Yerem datang Mereka Mengangkut Tabut Tuhan itu Dan membawanya ke dalam Rumah Abinadab Yang di atas Bukit Dan Eleazar Anaknya Mereka kuduskan Untuk Menjaga Tabut Tuhan itu Jadi intinya Tabut Tuhan itu Ditaruh Di rumah Abinadab Nah selanjutnya Ayat yang kedua Dalam 1 Samuel Pasal yang ke-7 Sejak saat Tabut Tuhan itu Tinggal di Kiriat Yerim Berlalulah Waktu yang Cukup lama Yakni 20 tahun Dan seluruh Kaum Israel Mengeluh Kepada Tuhan Lalu berkatalah Samuel Kepada seluruh Kaum Israel Demikian Jika kamu Berbalik kepada Tuhan Dengan segenap hati Maka jauhkanlah Para Allah Asing Dan para Asyitoret Dari tengah-tengahmu Dan Tujukanlah Hatimu Kepada Tuhan Dan beribadalah Hanya Kepadanya Maka ia akan Melepaskan Kamu Dari Tangan Orang Filistin Kemudian Orang-orang Israel Menjauhkan Para Baal Dan para Asyitoret Dan beribadah Hanya Kepada Tuhan Ya jadi 20 tahun 20 tahun Tabu Tuhan Itu Ditaruh di rumah Abinadab Di Kiriat Yerim Tapi ternyata Selama 20 tahun Itu Bangsa Israel Malah mengeluh Mereka gak ngalamin Apa-apa Gitu loh Ada yang salah Kayaknya ya Kok ada Tabu Tuhan Tapi mereka Ngalamin hal yang Biasa-biasa aja Gitu ya Nah ini dia Yang kita mau pelajarin Sama-sama Nah Kalau kita baca Di dalam Ayat yang selanjutnya Jadi Setelah itu Tabu Tuhan ini Akhirnya mau Dibawa balik Ke Yerusalem Ya Aku gak bisa ceritain Panjang lengkapnya Teman-teman boleh baca Senjain nanti di rumah Tapi aku cuma mau kasih Inti-intinya Dari setiap ayat Yang aku bacain ini Ya Coba kita buka Dalam 2 Samuel Fasal yang ke-6 Ayat yang ke-2 Sampai ayat yang ke-8 Oke kita buka Buka sama-sama ya 2 Samuel Fasal yang ke-6 Ayat yang ke-2 Mulai Perikopnya itu Tulisannya Tabut Dipindahkan ke Yerusalem Kemudian Bersiaplah Daud Lalu berjalan dari Baale Yehuda Dengan seluruh rakyat Yang menyertainya Untuk mengangkut Dari sana Tabut Allah Yang disebut Dengan nama Tuhan Semesta Alam Yang bertahta Di atas Kerubim Mereka menaikkan Tabut Allah itu Kedalam kereta Yang baru Setelah mengangkatnya Dari rumah Abinadab Ya jadi ini Lanjutannya nih Tabutnya diangkat Dari rumah Abinadab Di atas bukit Lalu Uza dan Ahyo Anak-anak Abinadab Jadi ada 2 Ada 2 anak yang disebutkan Lagi disini Uza dan Ahyo Mengantarkan Kereta itu Uza berjalan Di samping Tabut Allah itu Sedang Ahyo Berjalan di depan Tabut itu Daud dan seluruh Kaum Israel Menari-nari Hadapan Tuhan Dengan sekuat tenaga Diiringi nyanyian Kecapi Gambus Rebana Kelentung Dan Ceracap Jadi begitu Bergirangnya mereka Ketika membawa Tabut Tuhan ini Ketika mereka sampai Ketempat Pengirikan Nakhon Maka Uza Mengulurkan Tangannya Kepada Tabut Allah itu Lalu memegangnya Karena lembu-lembu itu Tergelincir Jadi pas lagi dibawa Pakai lembu Ya Nekreta gitu Tiba-tiba Lembu-lembu itu tergelincir Mau jatuh Ketika mau jatuh Apa yang Uza lakukan Dia maksudnya Baik teman-teman Pengen untuk Menyelamatkan Tabut ini Supaya gak jatuh Ya Tapi kalau kita baca disini Dibilang bahwa Ketika si Uza Megang ini Ayat yang ketujuh Maka bangkitlah Murka Tuhan Terhadap Uza Lalu Allah Membunuh dia Disana Karena Keteledorannya Itu Ia mati disana Dekat Tabut Allah itu Wow Nyelamatin Tabut Yang mau jatuh Tapi mana Tuhan bunuh Kenapa sih Begitu Karena kita gak bisa Main-main Dengan yang namanya Hadirat Tuhan The presence of God Jadi Kalau hari ini Tadi aku bilang Kita adalah The carrier Of the presence of God Kita harus punya Satu Kebanggaan Tapi kita juga harus Berhati-hati Dengan hidup ini Karena kita gak bisa Sembarangan lagi Ketika kita Sudah menjadi Pembawa hadirat Tuhan Lalu Ayat yang ke-8 Di dalam 2 Samuel Fasal yang ke-6 tadi Daud menjadi marah Karena Tuhan Sudah nyambar Uza Demikian hebatnya Maka tempat itu Disebut Orang Peres Uza Sampai sekarang Pada waktu itu Daud menjadi takut Kepada Tuhan Lalu katanya Bagaimana tabut Tuhan itu Dapat sampai Kepadaku Sebab itu Daud tidak mau Memindahkan tabut itu Ketempatnya Ke kota Daud Jadi Daud juga Pengen ngomong gimana nih Mau bawa gimana Daud marah Dan dia juga takut Gitu ya Lalu Akhirnya apa yang dilakukan Daud menyimpang Ayat yang ke-10 2 Samuel 6 tadi Daud menyimpang Dan membawanya Ke rumah Obed Edom Orang Gad Tiga bulan Lamanya Tabut Tuhan itu Tinggal di rumah Obed Edom Orang Gad itu Dan Tuhan Wow Ini yang keren nih Keren ya Dan Tuhan Memberkati Obed Edom Dan seisi rumahnya Perlu Teman-teman ketahui Obed Edom Itu Sebenarnya Bukan dari Israel Ya Dia dari kota Gad Tapi Ketika Tabut Tuhan itu Ada di rumah Obed Edom Maka dibilang bahwa Tuhan Memberkati Obed Edom Dan seisi rumahnya Diberitahukanlah Kepada Raja Daud Demikian Tuhan Memberkati Seisi rumah Obed Edom Dan segala Yang ada padanya Karena tabut Allah itu Coba kita bandingin ya Di dalam 1 Samuel tadi Dikatakan bahwa Ketika selesai dari Bukan selesai Ketika dibawa dari Filistin Akhirnya Di rumahnya Si Abin Adab 20 tahun Bangsa Israel Malah cuma ngeluh Karena tabut Tuhan Sampai Samuel Harus tegur Tapi Di rumah Obed Edom Ini gak lama loh Ini bener-bener baru 3 bulan Dan terjadi Sesuatu yang Dasyat Tuhan berkati Seisi rumah Obed Edom Karena tabut Tuhan Karena ada hadirat Tuhan Di rumah Obed Edom Dan Terjadi Sesuatu yang Dasyat Dalam hidup mereka Nah Ketika mendengar hal ini Daud juga Mikirkan Wah Kok dia Dapet nih Gitu kan ya Dari Dapet berkat Dari tabut Tuhan Maka Ketika di Ayat yang ke-12 Beritahukanlah Kepada Raja Daud Demikian Tuhan Berkati seisi rumah Obed Edom Dan Segala yang ada padanya Oleh karena tabut Allah itu Lalu Daud Pergi Mengangkut tabut itu Dari rumah Obed Edom Ke kota Daud Dengan suka cita Oh dia ngeliat ternyata Tidak seserem itu Gitu ya Karena dia sempat Dia udah kesel sama Tuhan Ini udah kecewa Karena Uza mati Padahal cuma Mau nyelamatin Tabut Tuhan ini Tapi ketika dia melihat Bagaimana Tuhan Bekerja Dengan dasyat di rumah Keluarga Obed Edom Daud Ambil lagi Dia mau bawa Balikin ke kotanya Ya ke kota Daud Dengan suka cita Dia ambil Ayat yang ke-13 Apabila pengangkat Pengangkat tabut Tuhan itu Melangkah maju Enam langkah Maka ia mengorbankan Seekor lembu Dan seekor Anak lembu gemukan Dan Daud Menari-nari di hadapan Tuhan Dengan sekuat tenaga Ia berbaju efot Dari kain lenan Daud dan seluruh orang Israel Mengangkut tabut Tuhan itu Diiringi sorak Dan bunyi sangka kalah Ketika tabut Tuhan Masuk kota Daud Maka Mikal Anak perempuan Saul Menjenguk jendela Lalu melihat Raja Daud Meloncat-loncat Serta menari-nari Di hadapan Tuhan Nah Intinya adalah Ketika bangsa Ketika Daud Melihat bagaimana Tuhan memberkati Rumah Obed Edom Maka Mereka tidak lagi Membawanya Dengan kereta Ya Di ayat yang ke-13 Pengangkat-pengangkat Tabut Tuhan itu Melangkah maju Enam langkah Maka ia mengorbankan Seekor lembu Jadi Tuhan Mau supaya Tabut ini Dibawa bukan dengan kereta Tapi Orang Yang membawa Tabut Tuhan ini Nah ini gambaran apa sih? Gambarannya adalah bahwa Tuhan mau Dia Tinggal Di dalam Hidup setiap kita Kitalah The carrier Of The presence of God Ya Bukan Sebuah tempat Bukan sebuah gedung Walaupun aku percaya Tuhan bisa tinggal Di mana aja Dan Dia adalah omnipresence Dia bisa Hadir di mana aja Tapi Tuhan mau tinggal Yang sesungguhnya adalah Di dalam kehidupan kita Karena kita adalah Baid Allah Ya Karena roh Allah tinggal Di dalam kita Dan kita bisa lihat Bagaimana ketika Tuhan tinggal Di dalam kehidupan Seorang Obed Edom Yang mungkin baru Baru-baru-baru Kenal Tuhan Gara-gara dia ada Dititipin Tabut Tuhan Tuhan berkati keluarga Dengan luar biasa Ya Nah ternyata Kalau aku baca lagi Dan kita sama-sama Bisa pelajari ya Bagaimana Ketika Daud Membawa Membawa Tabut ini Ternyata Obed Edom Dia juga mau ikut Jadi akhirnya Obed Edom Mau bersama-sama Ikut dengan Daud Untuk membuat Tabut ini Coba ya Aku akan Lihat Di sini Satu Tawarih Fasal yang kelima belas Kita buka Satu Tawarih Fasal yang kelima belas Oke Ini ayat Ini verikopnya yang sama Cuman Dari sisi Kitab Tawarih Sebelumnya kan jadi Samuel ya Dari Satu Tawarih Fasal yang kelima belas Ayat yang ke Tiga belas Sebab oleh Karena pada pertama Kali kamu tidak hadir Maka Tuhan Allah Telah menyambar Di tengah-tengah kita Sebab kita Tidak meminta Petunjuknya Seperti seharusnya Jadi para imam Dan orang-orang lewi Menguduskan dirinya Untuk mengangkut Tabut Tuhan Allah Israel Kemudian Bani Lewi Mengangkat tabut Allah itu Dengan Gandar Pengusung Di atas bahu mereka Seperti yang diperintahkan Musa Sesuai dengan firman Tuhan Jadi Di dalam Tawarih ini Lebih diperjelas nih Cara bawahnya Dan disini dibilang Bahwa mereka Harus menguduskan diri mereka Taukah anda Taukah teman-teman Bahwa kita Sudah dikuduskan Jadi memang Tuhan itu Tidak bisa tinggal Di dalam Sebuah Tempat yang Tidak kudus Harus yang kudus Dan percayalah Bahwa Aku dan kita semua Sudah dikuduskan Amen Nah jadi kita Bisa membawa Hadirat Tuhan Kemudian Banyi Lewi Mengangkat Tabut Allah itu Dengan gander Pengusung Di antara bahu mereka Seperti yang Diperintahkan Musa Sesuai dengan Firman Tuhan Daud memerintahkan Para kepala Orang Lewi itu Supaya mereka Menyuruh berdiri Saudara-saudara Sepuak mereka Yakni para penyanyi Dengan membawa Alat-alat musik Seperti gambus Kecapi Ceracat Untuk memperdengarkan Dengan nyaring Lagu-lagu gembira Jadi Waktu membawa Hadirat Tuhan ini Membawa tabut ini Mereka harus Sambil dipernyanyi Mereka bersorak-sorai Jadi kita sebagai Para pembawa Pengeluhat Tuhan Kita harus hidup Sebagai penyembah Kita harus menjadi Seseorang yang Senang untuk Memuji Tuhan Ya Karena Tuhan senang Dengan puji-pujian Yang kita naikkan Maka orang lewi itu Menyuruh berdiri Heman bin Yoel Dan dari saudara-saudara Sepuaknya Asaf bin Barekhya Dan Bani Merari Saudara-saudara Sepuak mereka Etan bin Kusaya Dan mereka Bersama-sama itu Saudara-saudara mereka Dari tingkat kedua Zakaria Yaziel Semiramot Sorry Yehiel Uni Eliab Benaya Maseah Matika Elivele Mikneah Dan Obed Edom Dan Obed Edom ikut Serta Yele Para penunggu Pintu gerbang Para penyanyi Yakni Heman Asaf Etan Harus memperdengarkan Lagu dengan Ceracap Tembaga Dan lain sebagainya Kita bisa baca Nanti di dalam Ayat ini Di dalam Fasal ini Jadi intinya ketika Terjadi sesuatu Yang luar biasa Dalam rumah Obed Edom Dan Obed Edom Bisa melihat Bagaimana Tuhan Bekerja Dan dia gak Mau lepasin itu Dia mau ikut Terus bersama-sama Dengan tabu Tuhan Sekali lagi Aku mau ingetin Kenapa Di rumah Abin Adab 20 tahun Mereka gak ngalamin Apa-apa Karena seringkali Kita yang sudah Merasa Lama Kenal Tuhan Kita menganggap Sesuatu yang Biasa Dengan hadirat Tuhan Sehingga Bukan Tuhan Gak mau bekerja Tapi karena kita Tidak pernah bisa Punya satu Apa ya Keyakinan Kita gak pernah Punya satu Kerinduan Kita gak fokus Dengan apa yang Tuhan Pribadi Tuhan Dalam hidup kita Maka kita rasa Kok hidup kita Biasa-biasa aja Kok kayaknya Ada orang Kristen Gini-gini aja Kenapa Karena kita Tidak pernah Punya satu Kegairahan lagi Untuk hadirat Tuhan Jadi hari ini Aku mau ingetin Bahwa kita adalah The carrier Of the presence of God Dan bayangkan Ketika kita sebagai carrier Sebagai orang-orang Yang membawa Hadirat Tuhan Kemana pun kita pergi There is the presence of God Orang-orang yang hari-hari ini Ngalamin kesusahan Orang-orang yang ngalamin kesedihan Ketika ketemu dengan kita Ketika mereka berjumpa Dengan kita Mereka akan mengalami Hajaran Tuhan Mereka akan mengalami Kelepasan Mereka akan mengalami Kesembuhan Mereka akan mengalami Suka cita Mereka akan mengalami Kasih Tuhan Sekalipun di masa-masa Pandemi ini Bahkan aku mau bilang Di masa-masa ini Kita perlu menjadi jawaban Karena dunia Tidak pernah bisa Memberi jawaban Bahkan kasih masalah terus Bener gak? Kasih posting-posting Tentang masalah Ada virus disini Disana Dan lain sebagainya Ya Nah Dan pada intinya adalah Kalau nanti kalian baca Di dalam Satu Tawarik Dan di kitab Samuel Orang-orang dari Keluarga Obed Edom ini Mereka mengabdikan dirinya Untuk Tabu Tuhan Untuk melayani Tuhan Bersama dengan Daud Dan Orang-orang disana Ya jadi Nanti kalian bisa baca ini Di dalam ayat yang Satu Tawarik Fasal yang ke-26 Ayat 4-6 Ya Obed Edom punya anak Yakni Semaya Anak Sulung Yozabat Anak yang kedua Dan seterusnya Dan mereka disana Dibilang gini Allah telah Memberkati mereka Mereka memegang Pemerintahan Di antara Puak mereka Sebab itu Mereka adalah Pahlawan Pahlawan Yang gagah perkasa Wow Gak kenal Tuhan Tapi karena Ada hadirat Tuhan Tuhan ubahkan Seringkali Orang-orang yang Gak kenal Tuhan Sebelumnya Ketika mereka Jamah Tuhan Mereka bisa jadi Orang yang lebih Menggebu-gebu Dibanding kita loh Kenapa? Karena kita Suka Udah merasa terbiasa Dengan hadirat Tuhan Dan aku berharap Anak-anak Starji Kita gak menjadi Seperti orang yang Biasa Ya Yaudah deh Kalau lagi ibadah online Santai aja Gitu kan Tidur-tiduran Sampai kita nyembah Tuhan No, no, no Kita harus hargai Hadirat Tuhan Karena There is The power In the presence of God And we are The carrier Of the presence of God Amen Coba bilang Kiri-kiri Karena nih Kalau adik kakak Atau Lagi sama temennya Gitu ya Di sampingnya Bilang Hey Kamu adalah Pembawa hadirat Tuhan Jadi Respons Perhatikan ya Respons terhadap Hadirat Tuhan Sangat Penting Kenapa Karena Respons terhadap Hadirat Tuhan Yang akan menentukan Seberapa Kuasa Hadirat Tuhan Bisa Menjamah hidup kita Ketika kita Gak merespon Dengan baik Sekalipun Ada hadirat Tuhan Disitu Gak terjadi Apa-apa Teman-teman Ya Tapi ketika Kita merespon Hadirat Tuhan Aku percaya Kuasa Tuhan Mulai bermanifestasi Mulai terjadi Dalam kehidupan Keluarga kita Dan Saya Aku sangat percaya Banget bahwa Kalau kita Dari masa muda Udah memberikan Hidup kita Untuk menjadi The carrier Of the verses Of God Seperti Daud Goliat pun Habis Ya Masalah sebesar Apapun Tidak akan Pernah Bisa Membatasi kita Saat ini Kita harus sadar Bahwa kita adalah Pembawa hadirat Tuhan Jaga hidup kita Jaga perkataan Jaga perbuatan Dan pikiran kita Karena semua Yang kita pikirkan Semua yang kita katakan Semua yang kita perbuat Itu menunjukkan Siapa kita Kalau kalian Yakin bahwa Kalian adalah The presence Sorry The carrier Of the presence Of God Sebagai pembawa Hadirat Tuhan Kita harus Mempancarkan Kuasa Hadirat Tuhan Dalam kehidupan Orang di sekitar kita Jangan jadi masalah Tapi jadilah solusi Pastor Leo pernah Sampaikan ini Di dalam doa pagi Aku sangat diberkati banget Kita harus tahu bahwa Ketika Tuhan Menciptakan Hosea Menciptakan kalian Yang lagi nonton Atau lagi ikut Ibadah ini Kalian tidak Diciptakan untuk Menjadi bagian Dari masalah Tapi kita adalah Bagian dari solusi Kenapa? Karena sumber Solusi itu Itu Tuhan sendiri Tinggal dalam hidup kita You are the worshiper You are the carrier Of the presence of God Kamu adalah Para penyembah Tuhan Dan Kamu adalah Pembawa-pembawa Hadirat Tuhan Jadi kalau lagi ada doa Acara-acara di Stargy Ada acara di gereja Ayo ikut Jangan Karena Karena kita menyadari Bahwa kita adalah Pembawa hadirat Tuhan Kita harus lebih Meresponi Setiap kegiatan Yang membawa kita Terus konek dengan Hadirat Tuhan Ya Jangan sampai kita Lebih seneng dengan Netflix Bukan itu gak boleh Boleh aja Dengan rakor Tapi kita harus Spending time Lebih banyak Dengan the source Dengan sumber Hadirat Tuhan itu sendiri Ya Kalau kalian ingat cerita Tentang Perempuan yang Pendarahan 12 tahun Dia Dia gak kenal Siapa Yesus Tapi ketika dia Jama ujung jubahnya Dan dia percaya Bahwa ada kuasa Di dalam tubuh Yesus melalui jubahnya Yang dia pegang ini Dia sembuh Jadi Artinya seperti ini Jangan biasakan Jangan membuat kita Terbiasa Dengan manifestasi Kuasa Tuhan Kita harus percaya Bahwa saat kita mulai Berdoa Saat kita mulai Apa lagi Menyembah Ada kuasa Yang akan kita alami Jangan merasa Ah yaudah deh Karena gini Aku percaya deh Hari-hari ini Banyak orang-orang Kristen Yang terjebak Karena ibadah online Karena segala sesuatu Terjadi doa Online Apa online Kita santai Kita gak pernah lagi Punya satu Haus dan lapar Untuk mencari Tuhan Jangan biarkan Kita terbiasa Tapi kita harus Bisa melihat Bahwa selalu ada Kesempatan Dimana ada kuasa Tuhan Mengalir dalam hidup kita Perempuan 12 tahun Pendarahan ini Dia sebelumnya Belum pernah ketemu Yesus Tapi karena ada Begitu kerinduan Dan haus Akan Akan kesembuhan Dan dia kedengar Dari orang-orang Tentang Yesus Maka disitulah Dia mulai mengalami Kesembuhan Amen Oke jadi Itu aja yang aku mau Sampaikan pada Sore hari ini Jangan biarkan kita Terbiasa Seperti keluarga Abinadab Tapi kita harus Menjadi seperti Obed Edom Walaupun dia pernah denger Karena aku yakin Obed Edom pasti pernah denger nih Sebelum-sebelum ya Banyak orang yang mati Banyak orang yang 70 orang Angus Terus Uza Juga mati Tapi dia berani Untuk Ambil resiko Tabu Tuhan Dibawa ke rumahnya Tapi karena dia Merespoy dengan baik Hadirat Tuhan Dia ngalamin sesuatu Yang dasyat di rumahnya Maukah rumah kalian Dipenuhi Dengan hadirat Tuhan Dan Tuhan bekerja Dalam kehidupan keluarga kalian Oke yuk Sama-sama kita berdoa Sebelum kita mengakhiri Ibadah kita hari ini Tuhan Yesus Terima kasih buat hari ini Kami bersyukur Buat anugerahmu Buat kesempatan Dimana kami bisa denger firman Dan kami disadarkan Diingatkan kembali bahwa We are the carrier Of the presence of God Kami adalah Pembawa-pembawa hadirat Tuhan Kami bukan pembawa virus Pembawa masalah Tapi kami adalah Pembawa hadirat Tuhan Menjadi sumber Jawaban Bagi teman-teman kami Bagi orang tua kami Bagi keluarga kami Buat siapapun di sekitar kami Tuhan Tuhan sadarkan kami Dan terus bawa kami Untuk melihat Jati diri kami Yang sesungguh Dalam engkau Tuhan Sebagai pembawa hadirat Tuhan Terima kasih Bapak di surga Hamba telah selesai berbicara Tapi aku percaya Roh kudusmu akan terus berbicara Dalam kehidupan setiap Anak-anakmu Dimana pun mereka berada Tuhan Sehingga kami bangkit Menjadi tentara-tentara Tuhan Yang menyadari bahwa kami Membawa Kuasa yang begitu dasyat Sehingga kami bisa memukul mundur Segala kuasa-kuasa si jahat Segala intimidasi Yang mau menghancurkan Generasi hari-hari ini Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur Buat sore hari ini Dan kami akan berpisah Dalam ibadah online ini Dan saat ini Aku mau berdoa Tuhan Dalam studi Dalam kuliah Setiap anak-anakmu Tuhan Walaupun secara online Aku percaya Dan aku berdoa Biarlah Tuhan Kau sendiri yang memberikan Pengertian Kreativitas Berikan Hikmatmu Tuhan Dalam mereka bisa mengerjakan Setiap tugas-tugas yang ada Tuhan Setiap ujian-ujian online Yang mereka kerjakan Tuhan Terima kasih Bapak di surga Dan sebentar kami akan Menyelesaikan ibadah ini Aku berdoa saat ini Terimalah berkat yang besar Dari Allah Bapak Cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Dan persetua dengan roh kudus Menyertai kehidupanmu Sekarang sampai selama-lamanya Engkau menjadi Anak-anak Tuhan yang diberkati Dan engkau menjadi sumber jawaban Bagi banyak orang Di menama Yesus Aku berdoa dan bersyukur Haleluya Amen Selamat hari Sabtu Tuhan memberkati